Shalom, salam jumpa di renungan harian kita Jumat 4 Maret 2022 Bacan-bacan suci besok Bacan pertama diambil dari kitab Nabi Yesaya 58 Ayat 1-9 Injil diambil dari Injil Matthew 9 ayat 14-15 Saudara-saudari yang terkasih murid-murid Yohanes bertanya kepada Yesus Mengapa murid-muridnya tidak berpuasa? Mereka berpandangan Sudah seharusnya suatu kelompok keagamaan berpuasa sebagai tanda kesalahan hidup Mengapa murid-murid Yesus tidak melakukannya? Mereka tampak selalu bergembira Bahkan tidak segan makan dan minum bersama para pendosa Yesus menjawab Murid-muridnya memang sepantasnya selalu bersuka cita Saat itu adalah saat yang istimewa Sebab sang mempelai laki-laki Yakni Yesus sendiri ada bersama mereka Puasa dalam tradisi bangsa Israel bisa jadi dilakukan dalam nuansa duka Misalnya puasa dalam rangka meratapi derita dan sangsara akibat perbuatan dosa Mereka berpuasa karena merasa jauh dari Allah Allah yang adalah sang mempelai bangsa pilihan dirasa tidak bersama mereka Dalam konteks itu ketika Tuhan ada bersama mereka Puasa menjadi tidak masuk akal Orang justru seharusnya bersuka cita Sebab merasakan berkat Tuhan yang sangat melimpah Yakni melalui kehadiran Yesus Tuhan sendiri Demikianlah Yesus menggambarkan situasi yang sedang dialami oleh para muridnya Mereka tidak perlu berpuasa Sebab sang mempelai yakni dia sendiri Sedang ada bersama-sama dengan mereka Namun pada saatnya para murid akan berpuasa Yakni ketika sang mempelai diambil paksa dari mereka Dibunuh di kayu salib Saudara-saudari yang terkasih Demikianlah puasa kurang bermakna jika dipandang sebagai ritual wajib dan terjadwal Seperti terjadi pada masa Yesus Meski rajin berpuasa Orang-orang tetap saja gagal menyadari kehadiran Tuhan di tengah mereka Alangkah baiknya Kalau puasa dilakukan atas dorongan dari dalam diri sendiri Keinginan-keinginan duniawi dikendalikan atas kesadaran sendiri Karena kita ingin lebih dekat dengan Tuhan Sikap yang dibangun adalah pertobatan Dan perubahan dari kesalahan dan dosa Maka sudah sepatutnya juga kita bersuka cita Karena kita mau memperbaharui diri Saudara-saudari yang terkasih Marilah kita melakukan puasa dan pantang Terdorong dari dalam diri kita Kita hendaknya melakukannya dengan penuh sukacita Dan tidak dipaksa dan juga tidak memaksa orang lain Untuk melakukan puasa Puasa hendaknya cukup dari diri kita Yang mengetahui tanpa harus memberitahu orang lain Persuka citalah tetap dalam Menjalankan pantang dan puasa Karena kita mau bertobat dari kesalahan dan dosa Namun berduka atau bersedilah Jika kita melakukan Atau tetap bertahan Dalam kejahatan dan dosa yang merusak Semoga Tuhan memberkati kita semua Amin